Dampak langsung pasti kita akan merasa ada rasa emosi ke arah emosi. Kita akan jadi merasa takut atau mungkin nggak nyaman dulu deh gitu ya. Aduh ini kok ngeri ya gitu dulu kan. Itu kan udah masuk ke emosi. Dari faktor emosi kita udah mulai nggak nyaman akhirnya berpengaruh sama ke kemampuan kita menganalisis masalah gitu. Kita langsung oh iya berarti kalau ada kejadian begini efeknya akan begini. Jadi linear gitu. Kita jadinya berdampak pada pengambilan keputusan ujung-ujungnya. Kalau ini terus-menerus terjadi itu ya tidak menutup kemungkinan itu akan berdampak lebih besar ya ke disorder atau ke gangguan. Tapi ya gangguannya apa ya tergantung kembali lagi ke individu itu. Jadi apakah dia memang punya kerentanan di bagian apa nih? Di bagian emosika yang nanti berujung pada misalnya depresi atau mungkin dia memang berujung pada misalnya dia melihat berita-berita viral negatif tapi sifatnya flexing gitu ya. Jadinya dia juga kepengen tampil cetar membahana kan gitu. Show setiap hari. Show setiap hari sebenarnya dia tidak se-oke itu akhirnya dia seperti orang berjudi gitu ya. Menghabiskan uang akhirnya dampaknya nggak cuma sekedar ke kesehatan mental tapi juga ke aspek-aspek lain. Ke ekonomi, ke keluarga, kualitas hubungan dengan orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.